yang kecil melawan Tienyter yang mega coy oke sih masih bertahan ya oke so yo hoi temen balik lagi bersama gue ahoy so yo temen hari ini kita akan lanjutin lagi survival pokemon episode ke-12 dan ya rencana saya di episode ke-12 ini temen saya bakalan mencari yang namanya Kyogre karena di episode lalu kita gagal menemukannya temen tapi kita malah menemukan suicun coy jadi rencana saya hari ini mencari Kyogre dan sebelum mencari Kyogre saya mau nyari dulu bos itu coy bos Tienyter ya temen jadi ya saya bakalan cari di sekitar sini bos Tienyter nya kita bakalan cari aja di sekitar sini kartanya bosnya Tienyter itu bakalan muncul di sekitar sini coy dan ya kemarin ada juga di episode lalu saya sempat nanya bagi kalian yang setuju Pikachu kita evolusi in menjadi Raichu ternyata banyak banget yang setuju temen jadi nanti kita bakalan pulang setelah mendapatkan Tienyter ya bos Mega evolusinya dapat batunya kita bakalan pulang dulu dan kita bakalan evolusi in Pikachu menjadi Raichu coy Oke cuy jadi ini nah kalian bisa lihat di sini ada Mega Tienyter cuy dan ya kita bakalan langsung aja lawan temen tapi kita ganti Pokemon dulu ya kita lawan dulu pakai pijet Oke sip nah kalau udah kayak gini kita ganti ke Tienyter dulu cuy biar Tienyter yang kecil melawan Tienyter yang Mega cuy Oke sip masih bertahan ya lumayan kuat juga Tienyter saya saya kasih ini cuy kita kasih Kranz ya soalnya dia Pokemon batu wuki sip meninggal tapi darahnya sudah setengah non kita ganti ke Grodon Grodon kasih Recipreet Blaze guys apelah itu hui meninggal cuy gila cuy 3000 XP guys gila pijet saya lumayan juga exp-nya ya oke sip sudah mati kita jamin dapat tiranit ride Oke sip dapat Diamond juga cuy gila dapat buknium Z wui buknium Z lumayan juga cuy yang jelas disini Tienyter nya belum makanya belum pakai cuy ini udah mati lagi gimana lagi bisa ngidupinnya di sekitar sini cuy cuy Pak kita pulang dulu ya temennya Oke so yo hoi noon Nah jadi sekarang saya sudah sampai di rumah dan ya di sini ada update-an ya noon update-an untuk mod Pixelmon jadi nih chestnya berubah jadi kayak gini noon tahu aja ya dia mereka-mereka ini tahu banget kalau kita itu sering gunain chest jadi ditaruhnya dekat skin chest kayaknya cuy oke deh ya oke nah jadi disini karena kita mau evolusi in Pikachu jadi kita bakalan ambil Thunderstone ini dan kayaknya kita bakalan bikin Thunderstone lagi noon ya biar stok aja gitu cuy oke sip udah jadi nih kita simpan satu dan ya sekarang kita simpan juga yang ini noon Oke jadi sekarang kita bakalan langsung evolusi in Pikachu menjadi Raichu coy Oke jadi karena kita mau evolusi in Pikachu kita keluarin dulu Pikachu nya oke ini Pikachu kedua saya kalau nggak salah Pikachu saya yang pertama itu cewek guys Oke sip Pikachu apakah kamu siap berubah menjadi Raichu ke sana dia kan Uyuh koca-koca eh ya pikachu udah siap nih kayaknya Pikachu guys Oke sebelum kita evolusi in menjadi Raichu Oke nih kayaknya dia ngejar cuy sebelum kita evolusi menjadi Raichu ada baiknya kalian yang belum subscribe kalian bisa langsung aja subscribe temen karena kayaknya petualangan kita ini bakalan makin seru jadi join Ahoyers ya dan ya buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa buat di like dulu noon kita tembusin 200 like kalau bisa ya kalau bisa tembus 200 like saya bakalan semangat banget untuk upload video selanjutnya coy Oke Oke langsung aja kita evolusi in Oke sip Pikachu is evolving berubah menjadi Raichu ini kayaknya gede agak gedean dikit ya daripada Pikachu yang biasa coy Oke sip sip berubah menjadi Raichu guys Oke Pikachu is evolving menjadi Raichu cuy Oke karena kita udah punya Raichu dan kita udah punya Mega Tianitar juga noon nih kalian bisa lihat ya dia bakalan berubah menjadi Mega Tianitar gila cuy baru di episode 10 saya dapetin dia noon langsung berubah ya di episode ini Oke sip Mega Tianitar is here bro gila keren banget noon Oke jadi sekarang kayaknya kita bakalan coba melawankan Raichu noon dengan ini aja dulu ya level 29 dulu ya 28 kita bakalan coba apakah kekuatannya makin kuat noon kita pakai Thunderbolt Oke sip langsung meninggal coy Oke sip Raichu kita kuat guys Raichu kita kuat ya dan ya sekarang sekarang kita kayaknya bakalan langsung aja lanjut mencari Kyogre noon kita langsung aja naik pijet pijet ini ya langsung kita evolusi in menjadi Mega pijet coy Oke sip Oke dan ya kayaknya kita bakalan di sini aja noon ya kita mulai mencarinya ini tempat kita mendarat dulu coy kita mendarat di sini dan ya oke saya guys jadi di sini kan saya nyari Kyogre nih yang muncul Legendary lain lagi coy Latias setahu saya Latias ini Pokemon yang kembar itu coy Latias dan Latios ini dimana dah Latias ini wih susah bet liatnya cocok kita bakalan coba ini dulu dah Mega evolusi dulu guys mana ini guys kita harus mendapatkannya ya Pokemon Legendary ini cuy di Ocean katanya guys Ocean biomes berarti nggak jauh dari kita biasanya cuy kalau ada notif gini ya mana nih Magikarp semua cuy kita Mega evolusi dulu cuy ya mana nih cuy Latias Latias kalau dapat Latiasnya kita harus bisa nangkau itu itu Dragon air cuy sumpah saya bingung cuy menangkap yang mana dulu ini cuy cuy Latias mana dah kita lihat dulu guys di Ocean guys mana deh ya itu lewat lagi cuy cuy saya pengen banget nangkapnya guys ya elah busit-busit ke mana dulu dah bingung sumpah cuy mana latiasnya enggak ketemu lagi kan Latiasnya enggak ketemu guys sumpah ini mana coba lama-lama mati juga kayak gini anjay hi 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 Dragon air lewat cocok Latias ngilang ya kan mana lagi Latiasnya susah banget nyarinya guys Latias dimana kamu Latias dimana kamu mana nih guys Latias cuy Latias komondro Gerardus dari jauh gini aja kelihatan coba emangnya justus kecil aku sih Oke see guys jadi keliling-keliling lagi tau-tau nemu Bos Gerardus lagi dan ya kayaknya bakalan langsung aja kita lawan noon menggunakan ini coy Tia Nitar ya kita pakai Tia Nitar aja sip langsung lawan karena kita sudah nggak punya Mega evolusi jadi langsung aja kita pakai dan kita earthquake coy siap gila ini saya nyari Kyogre susah banget sumpah dah beda ya sama nyari growdon itu enggak begitu sulit noon Oke sip level 86 coy gila Apakah kita bisa mengalahkannya noon ya kita coba Dark Souls siapa tahu demiknya lebih sakit oke ternyata tidak ternyata masih sakit earthquake men kita pakai earthquake aja Oke sip sekarang garet tum mampus kamu ya kita ganti Pokemon lagi kita ganti ke switch on Pokemon baru yang kita dapetin in one Oke sip langsung setengah coba parah guys kita kasih apa ini aurora bin kah kita kasih es Oke sip meninggal switch on saya woi masih kuat ya Nitar saya guys gila gila growdon ini kita coba earthquake lagi guys Oke sip giardosnya sekarat Oke meninggal dapat fp-fiolite apa yang ditambil aja dulu bisa ya rare candy Oke lumayan kita dapat dua itu giardos kita mana ini kita hampir meninggal kita hampir mati lemas ya oke kita lempar dulu giardosnya dan kita bakalan lanjut lagi mencari Kyogre tadi saya gagal ya ya mendapatkan latias nggak tahu itu Pokemon kayak gimana bentuknya dah saya sudah tahu sebenarnya bentuknya kayak gimana teman-teman cuman ketemu woi sumpah dah saya sudah keliling lama banget tadi temuan nggak ketemu loh sama latiasnya biasanya munculnya itu di sekitar kita temuan saya ada notif nih nggak jauh dari kita itu ada Pokemonnya tapi tadi enggak ada cuy Oke saya guys jadi sambilan kita nunggu malam dan juga nungguin hujan saya bakalan naikin itu dulu ya level Pokemon saya ini coy saya mau naikin welmer nah welmer ini dia kalau level 50 bakalan berevolusi keren banget coy jadi ya pausnya kan dia welmer itu dia kayak gini coy Nah kalau dia level 50 bulgile cuy gede but busit jadi ya kita bakalan naikin level dia menggunakan Pokemon Pokemon kita yang lain gitu coy Oke nah jadi ya kita bakalan sambil nungguin juga ini di savannah siapa tahu itu ya muncul si viktini karena viktini itu Pokemon yang melambangkan keberuntungan siapa tahu setelah kita dapat viktini di episode selanjutnya kita bisa dapetin Kyogre gitu temennya jadi semoga aja si viktini itu coy nge-spawn ya Oke guys jadi pas saya jalan-jalan di sini Toto nemu ini coy ada rumah disini kayaknya saya pernah cuy kesini temen saya pernah ya kesini aja jalan-jalan gitu Oke iya saya pernah kesini temen jadi karena kita disini kebetulan ada pokecenter mending kita nge-revive Pokemon kita ya oke nah kan ininya aja udah saya colongin coy parah datang-datang Jojo ngerampok doang Jojo Oke sudah kita lanjut lagi Pokemon yang lain ada enggak yang Oke sudah di-revive semua dan kita kayaknya bakalan bawain ini non pijet saya mau naikin juga level si pijet lalu sebo donpen kah kayaknya enggak usah deh Oke donpen cadangan aja ya donpen dan Tianitar harus kita kita simpan darahnya karena nanti bakalan kita bawa temennya Oke sip sekarang kita bakalan lanjut lagi naikin level Pokemon kita uh ada kangaskar itu udah punya Pokemonnya wih di level 50 cuy lumayan ya enggak apa-apa kita lawan aja Oke ini Pokemon keren juga guys Apakah kita tangkap ya kita punya Pokemon enggak sih kita cek dulu guys ya kalau kita punya Pokemonnya kita enggak perlu tangkap soalnya keren juga cuy Oh kita enggak punya cuy Waduh kayaknya kita kita tangkap aja nih guys ya kita ganti snorlack dulu biar darah Yuhi biar darahnya tebal Oke sip langsung aja kita tangkap menggunakan repeat ball dulu guys Oke sih udah mulai malam semoga hujan Ayo dong hujan bro langsung tangkap nih kan kita dapat langsung guys Oke sip tak punya Zep strika waduh Zep strika Zep itu artinya kayak petir gitu guys dan setrika itu setrikaan mungkin dia namanya setrikaan listrik kali ya Oke sip ini udah malam tapi enggak ada juga itu ya enggak hujan dia si Kyogre bakalan muncul ketika hujan guys Apakah kita harus ke air biar hujan guys dan ya kayaknya kita bakalan langsung otw aja ke air coy Ayo naik pijet-pijet yang bisa berevolusi nih guys kalian bisa lihat ini mega evolusinya sip dan ini mode itu guys dia bisa terbang dengan cepat gitu guys ya sip kita langsung aja cari nih kemana airnya enggak ada lupa saya coy sini apa Oh iya kesini guys nah sini dan oke sip hujan 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 sip ini momen yang tepat untuk kita menangkap si Kyogre karena Kyogre muncul pas kayak gini coy ya Trados kita langsung aja ke bawah ya kita nyelam ke dasar lautan coy Oke sip kita nih kesini coy sini kayaknya besar nih ke Deep Ocean non ke sebelah sana deh kayaknya sebelah sana lumayan luas coy semoga sih Kyogre muncul at nomornya berapa episode ini dua episode kita enggak ketemu coy satu episode yang lalu kita enggak ketemu juga Apakah di episode ini kita bakalan ketemu guys ya semoga aja dan oke ini bentar lagi malam si Kyogre muncul pas malam semoga aja notifnya bakalan muncul di sebelah sini coy di bawah Gyarados ini ya Oke saya guys kalian bisa lihat di sebelah situ Kyogre has found in deep ocean nah ini dia cuy wii di depan kita loh langsung aja kita lawan menggunakan whelmer dulu coy ini bisa ganti Pokemon dulu enggak soalnya saya itu coy Oh nggak bisa cuy langsung aja deh guys ya langsung aja cuy bodo amat ya kita langsung aja melawannya Oke level 70 kita ganti Pokemon dulu menggunakan growdon Pokemon kita bikin dia sekarat dulu guys ya yang jelas jangan sampai mati coy mereka ini dua itu ya dua rival yang akhirnya bertemu setelah sekian episode dia bikin kita setengah loh gila super efektif guys kita kasih ini coy presi beblades Oke sip sip langsung itu langsung merah saya kira bakalan mati growdon saya langsung sekarat kita ganti Pokemon dulu guys ya kita ganti Snorlax Oke Snorlax tolong bantu saya menangkap Kyogre Oke sip nggak papa si Snorlax bisa isi darah guys ya jadi enak langsung aja kita ke pokeball pakai dive ball sip semoga kali ini kita bisa menangkap Kyogre please dong waiting 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 apakah sekali doang langsung dapet buh sekali dong cuy satu apa pokeball doang guys gila your Snorlax Oke sip eh jangan sampai mati disini guys kita sudah tahu caranya ya nah oke sip kita sudah menangkap Kyogre loh gila cuy sekian lama ya Oke jadi ya kayaknya sekarang kita pulang dulu dan ya buat kalian yang ada requestan Pokemon apa yang selanjutnya bakalan kita tangkap kalian bisa komen aja di bawah temennya semoga nanti kita bisa nangkap juga yang lain coy kita bakalan lihat aja langsung saya sebenarnya tadi mau membawa Tia Nitar temen biar ya soalnya Tia Nitar ini itu temen kalau kalian bisa lihat di sini statnya itu nih statnya si defense nya kuat temen si Tia Nitar jadi enak itu kalau mau ngulur waktu ya sampai kita bisa nangkap si Kyogre cuman si Snorlax tadi sudah berhasil coy thank you Snorlax ya dan ya kita bakalan lihat aja langsung mana kayak Ogernya nih dia coy Kyogre darahnya tinggal 22 doang nih temen ya kita bakalan coba aja langsung naik Kyogre coy satu dive ball doang loh saya nyiapin banyak banget dive ball ini temen saya kira bakalan susah gitu coy soalnya legendary ya cuman ya mungkin Hoki kita setelah sekian lama kita nggak bisa nangkap dia dan woki sip kita akhirnya punya Pokemon penguasa lautan semua Magikarp ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Kyogre kita temen Oke sip ada Gyarados bukan boss kalau boss baru kita lawan temen ya kalau biasa nggak usah kita lawan coy Oke sip kayaknya sekarang kita bakalan pulang dulu karena kita sudah punya duo weather kita cuman perlu si Rayquaza doang ini si penyeimbang ya karena ya dulu itu si itu coy Kyogre dan dengan Groudon ini sempat berantem temen perang pertama di dunia Pokemon dan itu adalah perang yang paling menyeramkan pada masa itu coy karena mereka berdua ini berebut wilayah kekuasaan ya dan akhirnya si Rayquaza turun untuk menghentikan perkelahian mereka jadi ya si Rayquaza ini adalah penyeimbangnya gitu temen ya jadi nanti mungkin di next episode kita bakalan nangkap si Rayquaza sekalian kita mencari bosnya si Charizard siapa tahu ketemu Charizard yang X temen yang X itu keren coy karena Charizard X itu warnanya biru hitam coy jadi ya saya pengen banget punya itu ya punya Charizard yang warnanya kayak gitu coy Oke jadi ya sekarang kita bakalan pulang dulu si Pijet ini juga bisa kita mode biar dia terbangnya cepet gitu temen ya Nah oke so ya guys jadi disini kita sudah sampai di rumah dan ya ini udah saya bikin tempat mendaratnya Oke sip jadi karena Kyogre kita darahnya sekarat mungkin kita bakalan itu dulu ya isiin darahnya temen biar ya si Kyogre bisa kita bawa nanti ya jadi mungkin di next episode kita bakalan bawa Groudon, Genitar, Suicun, dan Pokemon-Pokemon Andalense yang lain coy dan ya mungkin semoga aja kita bisa dapetin Rayquaza temen ini saya mau bikin mereka menjadi Primal cuman saya belum punya pancingannya itu temen saya bakalan coba lawanin Mega Boss Mega Boss dulu semoga kita bisa dapetin pancingannya gitu temen karena susah banget nyari pancingannya itu temen kalau bisa dapet ya kita bisa langsung dapetin itu coy Primal Groudon dan Primal Kyogre jadi ya semoga di next episode kita pas melawan boss kita nggak dapet Mega apa Mega evolusinya doang kita dapet juga pancingannya gitu temen ya Oke jadi disini kita bakalan lihat gedenya Kyogre dan si Groudon mana gede coy kayaknya gedean Kyogre nih temen soalnya Kyogre ini nggak ngebuk ya Groudon saya ngebuk coy sebenarnya si Groudon ini temen tingginya itu sama kayak si Gyarados ya temen jadi si Gyarados ini sebenarnya nah kayak gini tingginya kan sebenarnya Groudon saya tingginya kayak gini juga temen ya kita bakalan coba lihat disini coy nah disini kan si Groudon tingginya empat meter nih temen nih disini empat meter dan beratnya hampir satu ton masih 950 kilo ya dan si Gyarados nih ya kita bakalan coba Gyarados nah tingginya empat meter juga temen cuman beratnya masih 200 kilo ya jauh masih berat si Groudon gila coy kita akhirnya berhasil mengumpulkan dua legendary Pokemon itu ya yang weather semoga di next episode kita bisa nangkap si Raiquaza sekalian juga dengan Mega evolusi si Charizard coy oke oke saya guys mungkin segini doang untuk episode hari ini buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa buat di like temen likes by meknya dan ya buat kalian yang belum subscribe kalian bisa langsung aja subscribe join Ahoyer sekarang bantu gua mencapai 100k di tahun ini atau secepatnya coy dan ya buat kalian yang punya Instagram kalian bisa follow gua juga disini nah kalian follow aja terus ya kalian bisa dapetin info-info soal kapan gua upload gitu temennya atau pas gua mau ngadain QnA karena sebentar lagi 100k jadi kayaknya sebentar lagi kita bakalan langsung mengadakan QnA sekalian tanya-tanya gitu temen udah lama banget nggak QnA nih coy oke dan ya mungkin segitu doang see you in the next video and bye-bye stay peace bro dadah